Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel belajar pemograman Di video hari ini kita akan melanjutkan Pembuatan program sekolah Menggunakan PHP, MySQL dan Postrap 4 Jadi kita akan membuat Menu untuk edit dan hapus Data-data master yang sudah kita buat di video yang lalu Kita mulai saja dari masterclass Yang pertama kita buka dulu Filenya Jadi kita open Data masterclass Filenya masterclass.php Kita buka, kita buatkan dulu Sebuah link Atau Tepatnya dua buah link Yaitu link edit dan hapus Jadi kita buat di sebelah kanan Kita tambahkan Disini dua TH Kita kasih NPSP saja Spasi seperti ini Kemudian Yang di Datanya Kita Buat edit dan hapus Seperti ini Kalau kita lihat Coba kita refresh Jadi Kita akan buat Link Link edit dan hapus Jadi Disini Kita perlu cantumkan A Href Kemudian Href nya URL nya apa nanti Kemudian kita tutup dulu A nya Kemudian disini Href nya Misal Kita kembalikan lagi Ke Tambah Kelas Jadi kita bisa gunakan File tambah kelas Untuk edit Sekaligus Untuk Tambah data baru Atau kita bisa buat File Lain Yaitu khusus file Edit Terserah ini hanya Pilihan saja Biar tidak Repot Buat file baru Kita buat Mengarah ke Tambah kelas Tambah Kelas Dot BAP Kemudian Kita Kasih Variable ID Untuk ID Kita bisa Ambilkan dari ID Tabel Kelas Yang ada di Sini ID ini Jadi ID nya Kita Sertakan Di Parameter Untuk tambah kelas Seperti ini Kemudian Ini kita copy Tutup A nya Kita copy Juga Untuk Hapus Ini Bukan tambah kelas Tapi Hapus kelas Post Post Seperti ini Kita simpan dulu Kita Coba Ini sudah Berupa link Dia akan Mengarah ke Tambah kelas Kemudian Yang ini Mengarah ke Hapus kelas Oke Ini biar agak rapi Wight nya Ini kita Atur Di Sini Width 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 Misal berapa 50 PX Kita copy Seperti ini Coba Refresh Oke Sudah agak Kecil ya Kemudian Kita mulai Dari edit dulu Karena ini Kita gunakan Di form Tambah kelas Untuk form Tambahnya Jadi Kita Buka Di tambah kelas Disini Sebelum Di form Kita Get dulu Untuk Variable ID nya Jadi Gini If Is set Is set Get 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 ID Kemudian Jika Ada ID lembaran Maka ID Sama dengan Get ID Jika tidak Else Jika tidak Ada ID Sama dengan 0 Oke Seperti ini ya Kita Coba Tampilkan Disini ECO P ECO ID Seperti ini Kita tes dulu N30 Error Disini If Set Kurang Satu ya Kurang tutupnya Kita Cek Ini ada ID nya Satu ya Kalau kita Ditambah ID nya 0 Tapi kalau Kita Melalui Edit Dia ada ID nya Ini tentu Sesuai Datanya Bisa Satu Bisa Dua Tiga Dan Seterusnya Oke Kita Kembali Disini Ditambah Ini Perlu Kita Kasih If Else Yes Jadi Kalau edit Tulisannya Edit Kalau tambah Tulisannya Tambah Kita Sudah Tahu Tadi Ada ID nya Ada ID 0 Dan Selain 0 Jadi Kita Disini If ID Lebih Dari 0 Artinya Ini dalam Kondisi Edit Edit Kasih Tulisan Echo Edit Master Class Seperti itu Kemudian Else Else Berarti Edit 0 Kita Kasih Echo Tambah Seperti ini Kita Cek Lagi Edit Master Edit Master Class Kalau disini Dia Tambah Oke Kita Lanjut Ini Sudah Kita Pakai Echo ID Kita Hapus Kemudian Disini Di Bawah Atau Disini Sembarang Disini Boleh Disini Kita Query Query Kita Bisa Contoh Dari Yang Data Master Class Query Untuk Menampilkan Data Yang Ini Kita Bisa Copy Kita Taruh Disini Taruh Disini Kita Inisialisasi Dulu Bahwa Nama Atau Nama Kelas Sama Dengan Kosong Kemudian Ini Query Select From Kelas Where ID Sama Dengan Sama Sama Dengan ID Seperti Ini Kemudian Disini Namanya Kita Isi Dengan RS Nama Jadi Kalau ada ID nya Dia Akan Mencari Data Data Kelas Namanya Apa Nanti Baru Dimasukkan Kesini Disini Ini Kita Hapus Aja Tidak Pakai Ini Cara Nampilkannya Value Value Kemudian Di Echo Nama PHP Echo Nama Nama Itu Variable Yang Ini Yang tadinya Kosong Kemudian Kalau ada Data Diisi Dengan Data Yang Sesuai ID nya Kita Cek Dulu Dari Tambah Oke 39 39 Mana Ini Ini Where ID Oh Ini Tidak Ada Titik Koma Jadi Jadi PHP Harus Diakhiri Titik Koma Kita Simpan Kita Tes Lagi Oke Ini 39 39 Dia Bunyinya Con Lidak Diketahui Disini Kita Sertakan Juga Include Con Koneksinya Kita Sertakan Copy Paste Disini Kita Refresh Seperti Ini Kalau Tambah Dia Kosong Ini Tambah Dan tulisannya Tambah Kalau kita Edit Edit Tulisannya Edit Kemudian Datanya Sesuai Data yang Sesuai ID Satu Kelas 7 Kalau Yang Ini 9 Oke Ini Kalau Kita Ganti Kita Submit Dia Nanti Posisinya Akan Menambah Akan Menjalankan Simpan Kelas Coba Kita Buka Simpan Kelas Simpan Kelas Dia Nambah Langsung Insert Jadi Sebelum Nambah Ini Kita Sertakan Kita Buat Kita Buat Input Hidden Jadi Input Tipe Hidden Kita Sembunyikan Kita Nggak Perlu Kemudian Namanya Name Name Adalah ID Dan Value Adalah Valuenya ID Seperti ini Jadi Selain Nama Kita Juga Lemparkan ID Juga Kemudian ID Ini Akan Dit Tampung Di Disini Ditampung ID Atau Langsung Gini Aja If Get ID Jika Ada ID Nya Atau ID Nya Lebih Dari 0 Artinya Ada Data Sebelumnya Dalam Kondisi Edit Ini Kita Kita Edit Kita Update Kalau Selain Lebih dari 0 Berarti 0 kebawah Atau 0 sendiri Ini Baru Di Insert Jadi Ini Kita Copy Seperti Ini Ini Update 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 Class Set Nama Sama Dengan Post Nama Cut Disini Baru Disini Where ID Sama Dengan ID ID Sama Dengan Post ID Seperti Jadi Jadi Kalau Ada ID Nya Atau ID Lebih dari 0 Dia Akan Di Update Karena Berarti Tadi Dari Asalnya Dia Dari Form Edit Kalau Dari Yang Tambah Dia Langsung Jalankan Yang Insert Kita Tes Ini 7 Z Z Z Kemudian Kita Simpan Ini Sudah Disimpan Belum Get ID Dia Menampaknya Masih Menjalankan Yang Ini Kasih Tambelkan Dulu ID Nya ID 1 Cuma Ini ID Itu Variable Ini Jadi Kita Pilihannya Kita Buat Integer Kita Convert Ke Integer Dulu Atau Kalau Dia 0 Jelas 0 Ini Yang Kita Balik If 0 Baru Insert Selain Baru Update Ada Pilihan Seperti Ini Coba Ya Simpan Dia Masih Seperti Ini Coba Kita Balik Jika Sorry Ini Gate Sorry Ini Gate Harusnya Ini Adalah Post Karena Ini Metodnya Adalah Post Jadi Ini Post Seperti Ini Jadi Jika Post ID Lebih Dari 0 Harusnya Dia Nge-update Kesini Edit F Oke Ke Update Ini Yang Salah Tadi Jadi Ini Kita Bisa Convert Keinteger Dulu Atau Tidak Usah Misal Kalau Tidak Usah Dia Tetap Bisa Banda Coba F F F Ini Dia Tidak Mau Ya Ini Harus Di Karena Ini Lebih Besar Dia Harus Berubah Numerik Jadi Di Convert Ke Integer Seperti Atau Paling Gampang Ini Kalau Jelas Kosong Jelas Kondisi Tambah Dia Kan ID Pasti 0 Ini Langsung Jika ID Sama Dengan 0 Gitu Juga Bisa Tapi 0 Nya 0 String Gini Ya Seperti Ini 0 Seperti Ini Jika ID Kosong Berarti Dia Dalam Kondisi Tambah Dia Disini Seperti Ini Tergantung Ini Tergantung Teman Teman Mau Pake Yang Mana If Else Yang Seperti Apa Seperti Ini Juga Boleh Ini Kita Edit Dia Dia Malah Tidak Mau Post Where ID 11 Kita Kembalikan Ke Yang Tadi Oke Seperti Oke Coba Ya Atau Bentar Ini Kayaknya Lebar Lebar Ininya Bukan Masalah Itu Tapi Lebar Ini Lebarnya Ini Hanya 10 Misalnya Kita Panjang 20 Panjang 20 Ini Kita Edit Edit Lagi Dia Mau Jadi Bisa Pake Ini Bisa Pake Sama Dengan Tapi Nol Nol String Bukan Numeric Kalau Nol String Dia Tambahnya Yang Di Atas Update 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 Di Bawa Seperti Ini Kita Edit Lagi Nah Seperti Oke Ini Edit Baru Kita Buat Yang Hapus Belum Ada Kita Buat Dulu File Sama Kayak Gini Kita Copy Kemudian Kita Buat New File Dan Kita Simpan Disini Hapus Class Dot BAP Oke Karena Hapus Hapus Itu Dia Dari Sini Ini Adalah Url Jadi Kalau Lemparan Dari Parameter Disini Ini Kita Pake Bukan Post Tapi Pake Get Jadi Ini Bisa Langsung Ke Sini Kita Post Karena Ini Satu Perintah Saja Langsung Jadi Delete From Class Langsung Where ID Sama Dengan Get ID Get ID Yang Sesuai Yang Dilempar Dari URL Ini Parameter ID Post Kemudian Baru Di Redirect Header Location Ke Master Class Kita Dari Dari Sini Hapus Hilang Hapus Hilang Lagi Hapus Eh Bentar Hapus Tidak Tidak Hilang 9 Oke Bentar Bentar Delete 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 From Class Direct From Class Where ID Oke Hapus Hilang Hapus Hilang Hapus Udah ya Oke Udah terhapus Hapus Hapus Oke Dari Ini Kita Bisa Langsung Copy Ke Master Master Yang Lain Tinggal Kita Copy Kita Buka File Nya Apa Master Apa Tadi Master Mata Pelajaran Guru Dan Siswa Mulai Dari Master Maple Master Maple Yang Grid Nya Ini Kita Copy Ke Sini Sini Sama Juga Yang Link Kita Copy Juga Disini Tapi Ini Kita Ganti URL Href Tambah Maple Dan Hapus Maple Oke Kita Lihat Oke Ini Ditambah Maple Juga Perlu Maple Ini Tambah Maple Tadi Apa Koneksi Kemudian Ini Kita Copy Dan Sampai Sini Dulu Aja Master Data Sekalian Oke Baru Disini Kita Kasih If If Else Seperti Ini Ditambah Ini Kemudian Kita Tambahkan Input Ini Jangan Text Kita Kembalikan Ke Hidden Karena Ini Tersembunyi Tidak Usah Ditampilkan Input Hidden Di Dalam Post Kemudian Value Nya Value Nya Sesuai Ini Ini Tidak Kepakai Kita Hapus Seperti Ini Oke Baru Kita Modifikasi Juga Di Bagian Simpan Simpan Maple Simpan Maple Ini Kita Kasih If Kita Mau Pakai Yang Mana Yang Post Kosong Oke Yang Post Kosong Insert Else Berarti Di Update Else Kita Copy Dari Sini Seperti Ini Update Maple Set Nama Where ID Post Nama Oke Kemudian Ada Yang Kita Perlu Buat Yaitu Hapus Maple Kita Copy New File Kita Simpan Hapus Maple .php Dan Delete From From Apa From Maple Maple Redirect Ke Master Maple Oke Seperti Ini Ya Kita Tes Maple Matematika Oke Ini Masih Query Ke Kelas Ya Kita Tambah Tambah Maple Berarti From Maple Seperti Ini Kemudian Guru Tambah From Guru Kita Refresh Oke Simpan Oke Tersimpan Hapus Terhapus Guru Kita Edit Juga Master Guru Nah Kita Contoh Yang Sudah Ada Banyaknya Master Maple Lagi Master Guru Disini Kita Tambah Juga Link Nah Ini Guru Hapus Guru Untuk Formnya Sudah Kita Edit Hapus Guru Sudah Kita Buat Kita Edit Oke Hapus Oke Kita Buat Juga Untuk Siswa Siswa Master Siswa Kita Tambahkan Dulu Linknya Seperti Ini Edit Siswa Edit Tambah Siswa Kemudian Hapus Hapus Sis Siswa Kemudian Kita Buat Untuk Hapus Siswa Tinggal Kita Ganti Tabelnya Siswa Redirect Master Siswa Oke Kita Edit Juga Di Form Tambah Siswa Disini Kita Copy Yang Ada Tadi Kita Copy Ini Seperti Ini Kemudian Label Caption Nya Juga Kita Kasih If Kemudian Tambah ID ID Hidden Disini Kita Lihat Tidak Hanya Nama Tapi Ada Nis Dan Kelas Berarti Di Variable Kita Sesuaikan Ini Kita Isi Value Nya Dulu Ini Tidak Kepakai Ganti 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 Bentar Nis Ini Nama Ini Kelas Kemudian Ini Apa Nis Nama Kelas Berarti Yang Ini Juga Ada Nis Nama Kelas Oke Kita Lempar Berarti Ditambahnya Disimpan Siswanya Ini Kita Edit Juga Kita Kasih If Dulu Seperti Ini Jika Adinya Kosong Insert Else 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 Ini Update Kita Copy Juga Dari Sini Boleh Tentu Kita Sesuaikan Kolom Kolom Update Siswa Disini Tidak Hanya Nama Tapi Ada Tiga Kolom Seperti Ini Ada Nis Kemudian Nama Kemudian Yang Terakhir Kelas Kelas Where ID Post ID Oke Kita Tes Kita Refresh Kita Refresh Kita Edit Bentar Masih Loading Kita Edit Bentar Ini Ada Error Kayaknya Kita Cek Kelihatannya Untuk Siswa Ini Tidak Ada ID Tapi Kita Pake Primary Yaitu Pake Nis Jadi Kita Di Master Siswa Ini Ini Yang Kita Lempar Nis Seperti Ini Kemudian Di Form Nya Adalah Nis Dan Ini Adalah Siswa Oke Kemudian Ini Tidak Pake ID Berarti Kemudian Oke Seperti Ini Simpannya Ini Nis 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 Berarti Yang Sebagai Where Nama Kelas Ini Adalah Nis Nis Jika Ini Bukan Nol Ya Tapi Jika Ada Isinya Bentar Bentar Ini Bukan If Nya Bukan Ada Isinya Tapi Kita Langsung Query Langsung Dari Database Jadi Jika Ada Data Nis Itu Jadi Kita Query Pake Contoh Ini Nah Ini Disini Kita Nis 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 Baru Seperti Ini Nis Baru Kemudian Seperti Ini Jadi Jika Siswa Nis Nis Sudah Pernah Ada Jadi Where Ada Nis Nis Seperti Ini Sorry Ini Bukan Nis 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 Lama Nis Lama Jika Sudah Ada Nis 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 Lama Sama Dengan RS Nis Seperti Ini Jika Ada Nis Lama Dia Akan Di Update Jika Nggak Di Inset Oke Berarti Ini Jika If Nis 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 Lama Sama Dengan Kosong Artinya Belum Ada Insert Baru Di Kalau ada Di Update Coba Seperti Ini Nis Lama Aware Aware Pause Oke Kita Tes Kita Refresh Dari Sini Edit Ntar Nis 123 Disini Siswa Awareness 123 Nis Nis Bentar Ini adalah Nis Harusnya Mengacu Ke Atas Ini Jangan Nis Kosong Ini Nis 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 Lama Disini Seperti Ini Nis Lama Sama Dengan Kosong Ini Adalah Nis Jadi Lemparan Yang Dari Lemparan Seperti Ini Kalau Ada Nis Nis Selamanya Di Sama Dengan Nis Itu Kalau Nggak Dikosongi Baru Di Query Di Wear Baru Kalau Ada Dimasukkan Kita Tes Langsung Refresh In ID Line 49 Line 49 Itu Di Like Ini 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 If Nis Lama Sama Dengan Kosong Sama Dengan Kosong Atau Ini Tidak Kosong Seperti Ini Kalau Tidak Kosong Berarti Edit Kalau Kosong Berarti Tambah Oke Nis 1 D3 Wati Z Z Z Last 7 Simpan Ini Edit Kemudian Echo Echo New Grow Seperti Ini Simpan Oke Kalau Hapus Berarti Ini Hapus 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 Sebentar Hapusnya Nis Kita Cek Hapus Siswa Ini Tidak Pakai ID Tapi Pakai Nis Agak Berbeda Memang Untuk Tabel Siswa Tidih Ini Hapus Oke Terhapus Oke Mungkin Itu Aja Ini Videonya Agak Panjangan Selanjutnya Kita Kemana Yang Bawah Oke Semoga Yang Sedikit Ini Berfaedah Bermanfaat Dan Terima Kasih Sampai 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 Sampai